3, 2, ok Betapa baiknya engkau Tuhan, kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus, jiwaku diselamatkan Betapa baiknya engkau Tuhan, kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus, jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus Hosana, Hosana, Hosana Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus Hosana, Hosana, Hosana Betapa baiknya engkau Tuhan, kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus, jiwaku diselamatkan Betapa baiknya engkau Tuhan, kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus, jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus Hosana, 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 Hosana Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus Hosana, Hosana, Hosana Amin, haleluya, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita Karena itu sampai hari ini kita masih ada sodara Dan kita perlu bersyukur Semua karena kebaikan Tuhan Mari kita tundukkan kepala Terima kasih Bapak buat malam hari ini Kami mau masuk lebih dalam lagi Memuji menyembah Tuhan Bahwa kami Tuhan hari-hari ini terus mencari engkau Mencari hadiratmu Bapak Biar kami terus mau setia Ada di dalam rumahmu yang kudus Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan Untuk mendekat dalam hadiratmu, dalam baikmu Terima kasih Bapak Ini hidup kami Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Bapak Haleluya Haleluya Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Segembujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memujimu Memujimu Menyembahmu Menyembahmu Yesus Ku menyembahmu Sekala pujian Sekala pujian Mengujimu Menyembahmu 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 Ku menyendamu segala pujian, segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapamu Memuji-Mu, menyambang-Mu, Yesus Ku menyambang-Mu segala pujian, segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapamu Memuji-Mu, menyambang-Mu, Yesus Ku menyambang-Mu Mari bawa syukur kita pada Tuhan, kita mau berkata segala pujian bagimu Sekala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapamu Memuji-Mu, menyambang-Mu, Yesus Ku menyambang-Mu Terlebih lagi saudara, kita bersyukur karena Tuhan hadir di dalam hidup kita Terima kasih Tuhan Kau hadir di dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapamu Memuji-Mu, menyambang-Mu, Yesus Ku menyambang-Mu Lebih lagi kami bersyukur Sekala pujian syukur bagimu Kau hadir di dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapamu Memuji-Mu, menyambang-Mu, Yesus ku menyambang-Mu Kami menyambang-Mu, Tuhan Kami menyambang-Mu, kami bersyukur Sebab Kau hadir di hidup kami Sebab kami boleh mengenal-Mu Tuhan dan Juru selamat kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Glory Hallelujah Hallelujah Kami bersyukur Buat anugerah-Mu Tidak ada lain yang bisa kami syukuri Lebih dari segala-galanya, Tuhan Selain Engkau hadir dalam hidup kami Mengubahkan kami, Tuhan Terima kasih karena Engkau memilih kami Menjadi anak-anak-Mu, Bapak Itu hal yang paling kami syukuri di hidup ini Karena kami boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan Dan Juru selamat bagi kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Roh Kudus Karena itu hanya Engkau yang layak Tuhan Untuk kami tinggikan di hidup kami Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan di hidup ini Tuhan Karena itu kami mau bawa pujian penyembahan Bagi Tuhan Raja dan Juru selamat kami yang hidup Yesus Kristus Tuhan kami Terima kasih Tuhan Raja 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 Tuhan, Haleluya Glory bagimu, Tuhan yang hidup Kami memuji, meninggikan engkau Tuhan Kami mengagungkan nama-Mu Yesus yang layak disembah Engkau Tuhan dan Juru selamat di hidup kami Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan Kami mau bersyukur kepada-Mu Bapak Terima kasih Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami hanya bagimu Tuhan Haleluya Yesus, Haleluya Yesus, Haleluya Tuhan Terima kasih Bapak Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima semua pujian Kamuliaan hanya bagi Tuhan Ku mau memuji-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima semua pujian Kemuliaan hanya bagi Tuhan Kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku memuji-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu puji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima-Mu Semua puji-Mu Semua puji-Mu Semua puji-Mu Semua puji-Mu Kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku selalu puji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima-Mu Semua puji-Mu Semua puji-Mu Kemuliaan hanya bagi Lebih lagi katakan Ku selalu puji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyandamu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian Kemuliaan hanya bagi kemalang ujimu Ku mau menyandamu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian Kemuliaan hanya bagi Tuhan Kemuliaan bagimu Tuhan Kemuliaan bagimu Kau yang layak, kau yang layak Dipuji di sembah Terima kasih Tuhan Apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini Bapak Kami mau terus memuji, menyembah Engkau Tidak akan pernah kami tinggalkan Tuhan Tidak akan pernah kami menyangkal Engkau Tuhan yang berkuasa di hidup kami Engkau yang sudah memberikan keselamatan bagi kami Engkau yang sudah mengubahkan hidup kami Engkau yang layak kami puji Kami sembah, kami tinggikan Tuhan Bahwa kami semakin mengenal Engkau Bahwa kami semakin dekat kepadamu Tuhan Bahwa kami semakin menjadi pemuji, penyembah Engkau Karena Tuhan mencari penyembah yang benar Yang menyembah Bapak di dalam roh dan kebenaran Biar Engkau menemukan setiap kami Tuhan saat ini Menjadi penyembah yang benar Yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Bukan hanya dari mulut saja Kami memuliakan Tuhan Tapi hati kami jauh dari Tuhan Hari ini kami memuji Engkau dengan mulut kami Namun hati kami pun juga terangkat Tuhan Memuji, menyembah Engkau Kami menaikkan pujian yang lahir dari hati Sebagai penyembahan kami Kami mau terus berkata Kami mau memuji Engkau Tuhan Kami mau selalu memuji Tuhan Karena Engkau yang sudah melakukan banyak perkara yang dahsyat di hidup kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Ajaib perbuatan-Mu bagi kami Karena itu kami mau terus memuji, menyembah Engkau Tuhan Biar Engkau dapat kami setia Tuhan Mari saudara sekali lagi ekspresikan penyembahan-Mu Angkat hatimu, angkat tangan-Mu kepada Tuhan Oh, ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak menerima Semua puji-Mu Kemuliaan Lebih lagi Kami memuji-Mu Ku mau memuji-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak menerima Semua puji-Mu Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Engkau yang layak terima Semua pujian Penyembahan kami Tuhan Engkau yang layak Menerimanya Bapak Bawa kami Tuhan Terus mendekat Hari-hari ini Di pelataran-Mu Tuhan Bahkan masuk Ke ruang Maha kudus-Mu Bapak Untuk kami terus Membangun hubungan Yang intim dengan Tuhan Lebih dekat lagi Mengerti isi hati Tuhan Agar hidup kami Berkenan Di hadapan-Mu Bapak Bawa kami Untuk terus mengerti Rencana dan kehendak Tuhan Bawa kami Tuhan Untuk terus hidup Bagi kepentingan-Mu Hari-hari terakhir ini Kami sedang terus Berjuang Tuhan Kami sedang terus Berlari Bapak Mengalahkan Setiap kedagingan kami Mengalahkan Keinginan-keinginan Diri kami Dan untuk terus Taat dan tunduk Kepada perkenanan-Mu Tuhan Terima kasih Berbicara Bagi setiap kami Malam hari ini Lalu kebenaran firman Urapi hamba-Mu Yang tidak ada apa-apanya Tuhan Sampaikan isi hatimu Bagi setiap kami Kami percaya firman Tuhan sanggup Mengubah hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami buka hati Bagi firman Haleluya Amin Amin Iya Shalom sodara Buat yang baru bergabung Di acara Misbah Doa Selamat malam Dan kita akan meneruskan Pembacaan kita Dari kitab Yesaya Sodara Jangan bosan Dengan pembacaan kita Dari kitab Yesaya Kenapa sodara Karena setiap pasal itu Sekalipun mirip Tapi kan kita mendapat Pemahaman yang berbeda-beda Setiap malam Kita Saya pun Kadang-kadang Saya juga bosan Aduh kotbah Dari ini lagi Tapi Setelah kita membahas Roh Kudus memberikan hikmat Kita kan dapat Pemahaman yang berbeda-beda Saya sendiri saja Diberkati sodara Karena Roh Kudus Membukakan hal-hal yang baru Dari setiap Pembacaan kita Walaupun pasalnya sama Kitabnya sama Tapi Banyak arti rohani Yang bisa kita petik Dari Kitab Yesaya ini Perjanjian lama Yang menggalambangkan Juga kehidupan kita Zaman sekarang ini Masih terus relevan Itulah gunanya Firman Tuhan Karena walaupun Ditulis Atau kejadian Yang sudah Ribuan tahun Tetapi masih membawa Banyak nilai rohani Jadi saya percaya Sodara ya Ini kita seperti Pemahaman Alkitab Memang Ya bacanya Saya terus Tetapi saya percaya Kita mendapatkan Sesuatu yang baru Setiap malamnya Kita mendapat pelajaran Bahkan saya sendiri pun Diberkati Lewat pembacaan Yuk kita lanjutkan Sekarang Yesaya 30 Ayat yang ke-6 Ucapan ilahi Tentang binatang-binatang Di tanah negeb Melalui suatu negeri Yang penuh kesesakan Dan kesempitan Tempat singa betina Dan singa jantan Yang mengaum Tempat ular beludak Dan ular naga Terbang Mereka Mengangkut Harta kekayaan mereka Di atas Punggung keledai Dan barang-barang Perbendaharaan mereka Di atas Ponok unta Kepada suatu bangsa Yang tidak dapat Memberi faedah Dapat memberi faedah Saudara ya Ayat pasal yang pertama 30 pasal yang pertama ini Eh pasal yang ke-6 ini Saudara ya Yesaya 30 Ayat-ayat yang ke-6 Maksud saya pasal 30 Ayat yang ke-6 ini Ditujukan kepada orang-orang Yang membawa barang-barang Ya suapan untuk Mesir Melalui padang gurun Di wilayah Negep Jadi sebutan ya Naga terbang itu Sebutan ular-ular Di sini beludak Itu sebutan bagi mereka Yang hidup di dalam dosa Melakukan perampasan Membawa barang-barang Hasil ya Rampasan Dan membawa Barang-barang suapan Barang-barang ya Membawa Harta benda Dari yang didapat Dari hasil Ya yang tidak benar Di sini dilambangkan Mereka itu seperti Ya ular betina Seperti singa Jantan Ular beludak Ya Apalagi di situ Mereka itu dilambangkan Seperti binatang-binatang itu Firman Tuhan ya Ayat yang ke-7 berkata Yakni Mesir Ya ini ya Kita lihat di sini Dikatakan Siapa mereka itu Ucapan ilahi Tentang binatang-binatang Di tanah Negep itu Ya negeri yang penuh Kesesakan Kesempitan Singa Betina Singa Jantan Mengaum Ular beludak Ular naga terbang Ini memakai kata Binatang-binatang Ya Siapa yang dimaksud Di sini Yakni Mesir Yang memberi Pertolongan Ya Yang tak berguna Dan percuma Ya Sebab itu Aku akan menamainya Begini Kata firman Tuhan Ya Rahab Yang dibuat Menganggur Ya Rahab itu Dibuat Menganggur Firman Tuhan Berkata Ya Sebab itu Aku menamainya Begini Rahab Yang dibuat Menganggur Saudara Naga yang Tidak Berdaya Ya Disana Dikatakan Ya Mesir Yang tidak Memberi Pertolongan Yang tak Berguna Dan percuma Sebab itu Aku menamainya Begini Rahab Yang dibuat Menganggur Naga yang Tidak Berdaya Yang disebut Juga Rahab Ya Adalah Monster Laut Betina Misterius Yang berkaitan Dengan Lewiatan Itu Saudara Bisa Lihat Catatannya Ada di Ayub Ya Ayub 9 Ayat 13 Itu Adalah Nama Yang dikaitkan Dengan Mesir Ya Dimana Kuda Nil Mungkin Mirip Dengan Rahab Duduk Tenang Di Sungai Nil Dan Tidak Melakukan Apa-apa Bahasa Ibrani Rahab Yang Duduk Tenang Rahab Adalah Nama Monster Laut Misterius Yang Melambangkan Kekacauan Dalam Literatur Kuno Nama Ini Dipakai Sebagai Nama Puitis Untuk Mesir Jadi Disini Saudara Dikatakan Rahab Ini Adalah Gambaran Tentang Mesir Yang Tadinya Dianggap Sebagai Negara Yang Bisa Dimintai Bantuan Oleh Negara Yang Bisa Memberikan Pertolongan Ternyata Firman Tuhan Tidak Lagi Berfaedah Tidak Berguna Mereka Percuma Bahkan Mereka Disebut Monster Yang Menganggur Atau Yang Tidak Ada Gunanya Tidak Ada Faedahnya Kata Firman Tuhan Ayat Yang Kedelapan Ya Maka Sekarang Pergilah Tulislah Itu Di Depan Mata Mereka Di Suatu Loh Dan Cantumkanlah Di Suatu Kitab Supaya Itu Menjadi Kesaksian Untuk Waktu Kemudian Sampai Selama Lamanya Kata Firman Tuhan Ya Sebab Mereka Itu Suatu Bangsa Pemberontak Anak Anak Yang Suka Bohong Akan Pengajaran Tuhan Anak Anak Yang Enggan Mendengar Ya Pengajaran Tuhan Ya Firman Tuhan Berkata Sebab Mereka Itu Suatu Bangsa Pemberontak Anak Anak Yang Suka Bohong Anak Anak Yang Enggan Mendengar Pengajaran Tuhan Yang Mengatakan Kepada Para Tukang Tilik Jangan Menilik Dan Kepada Para Pelihat Janganlah Melihat Kami Hal Ya Bagi Kami Hal Hal Yang Benar Tetaplah Katakanlah Kepada Kami Hal Hal Yang Manis Lihatlah Bagi Kami Hal Hal Yang Semu Ini Berbicara Tentang Keadaan Sekarang Terjadi Saudara Ada Orang Orang Yang Pemberontak Mereka Itu Suka Bohong Dan Tidak Mau Mendengar Pengajaran Tuhan Yang Benar Mereka Itu Berkata Kepada Penilik Atau Orang Yang Bertugas Menilik Atau Menasihati Mereka Berkata Disana Apa Jangan Menilik Kepada Kami Mereka Berkata Pada Para Pelihat Yaitu Orang Yang Diberikan Karunia Untuk Melihat Jangan Lihat Bagi Kami Hal Hal Yang Benar Tetapi Katakanlah Kepada Kami Hal Yang Manis Manis Saja Lihatlah Bagi Kami Hal Hal Yang Semu Hal Ini Juga Terjadi Sekarang Di Akhir Jaman Orang Orang Tidak Suka Mendengar Pemberitaan Firman Yang Keras Ya Mereka Sudah Tidak Suka Mendengar Pemberitaan Firman Yang Benar Mereka Lebih Suka Dengar Tentang Pengajaran Pengajaran Yang Enak Dikuping Tentang Berkat Berkat Dan Berkat Mereka Suka Mendengarkan Hal Hal Tentang Janji Janji Ya Mereka Tidak Suka Mendengar Tentang Teguran Tentang Pertobatan Ya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Membaca Status Seorang Hamba Tuhan Dia Menulis Dia Berkata Begini Heran Zaman Sekarang Para Pendeta Ngajarin Masuk Surga Aja Pakai Syarat Harus Gini Harus Gitu Harus Gini Yesus Aja Selamatkan Kita Gak Ada Syaratnya Kok Masuk Surga Pakai Syarat Yang Ngapain Pake Syarat Syarat Apa Udah Pokoknya Percaya Yesus Sudah Pasti Masuk Surga Ya Lalu Ada Yang Nambah Juga Iya Heran Orang Sekarang Sukanya Kejar Kejar Surga Ngapain Si Ngejar Surga Saudara Ini Perkataan Perkataan Saya Cuma Berdoa Saja Semoga Mereka Tidak Menyesal Dengan Apa Yang Mereka Katakan Ya Mereka Itu Orang Orang Yang Suka Mendengar Hal Hal Yang Enak Enak Saja Ya Sudahlah Ikut Yesus Ini Pokoknya Nikmati Ajalah Hidup Tidak Usah Terlalu Begini Begitu 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 Sudah Pasti Kok Sorga Siapa Ngomong Kita Masih Menganut Kepercayaan Jangan Pernah Berpikir Sekali Selamat Tetap Selamat Lalu Kita Santai Dengan Hidup Terlalu Banyak Air Firman Tuhan Yang Mengatakan Bahwa Satu Saat Nanti Kita Semua Akan Berhadapan Menghadap Tahta Pengadilan Kristus Untuk Memberikan Pertanggungan Jawab Terhadap Apa Yang Kau Lakukan Selama Hidup Di Dunia Ini Dan Tuhan Akan Membalaskan Kepadanya Sesuai Perbuatannya Selama Di Dunia Baik Ataupun Jahat Kita Harus Ingat Dan Tahu Akan Ada Yang Namanya Pengadilan Kristus Jadi Jangan Menjadi Anak Anak Pemberontak Anak Anak Yang Suka Bohong Anak Anak Yang Suka Tidak Mau Mendengarkan Pengajaran Yang Benar Mereka Berkata Kepada Pelihat Nabi Hamba Tuhan Sudahlah Katakan Aja Manis Manis Tidak Usah Ngomong Soal Kiamat Soal Berjaga Soal Kekudusan Kita Tidak Suka Ya Udah Masuk Surga Itu Tidak Nanya Presiden Sekarang Ngantri Di Depan Pintu Langsung Ngomong Pak Saya Mau Ketemu Presiden Sekarang Mau Masuk Enak Aja Pakai Daftar Dulu Ya Lalu Saudara Harus Ngantri Berapa Bulan Dulu Semua Ada Syaratnya Ya Nanti Kalau Sudah Ngantri Saudara Itu Ditanya Ini KTP Mana Anda Warga Dimana Mau Datang Kesini Ada Maksud Apa Ya Boleh Semua Orang Lama Masuk Rumah Bapak Di Sorga Kalau Enggak Kudus Ya Alkitab Berkata Tidak Semua Orang Yang Berseru Padaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Dalam Kerajaan Sorga Hanya Mereka Melakukan Gendak Bapak Ya Karena Itu Firman Tuhan Berkata Saudara Ya Mari Kita Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Mari Kita Sungguh-sungguh Meneguhkan Hati Kita Saudara Kenapa Karena Satu Saat Nanti Kita Semua Akan Berhadapan Pada Tahta Pengadilan Kristus Ya Yuk Kita Baca Ayat Yang Selanjutnya Ayat Yang Ke Sepuluh Ya Ayat Yang Ke Sebelas Sekarang Menyisihlah Dari Jalan Dan Ambillah Jalan Lain Janganlah Susahi Kami Dengan Yang Maha Kudus Ala Israel Sebab Itu Beginilah Firman Yang Maha Kuasa Ala Israel Oleh Karena Kamu Menolak Dan Mempercayakan Diri Kepada Orang Orang Pemeras Yang Berlaku Serong Dan Bersandar Kepadanya Maka Ayat 13 Maka Sebab Itu Bagimu Dosa Ini Akan Seperti Pecahan Tembok Yang Mau Jatuh Tersembul Keluar Pada Tembok Yang Tinggi Yang Kehancurannya Datang Dengan Tiba-tiba Dalam Sekejap Mata Saudara Ya Orang Orang Yang Disesatkan Orang Orang Yang Tidak Mau Mengerti Jalan Kebenaran Ya Pada Terakhir Nanti Mereka Akan Berkata Ya Udah Menjauhlah Dari Kami Ada Loh Orang Orang Model Begini Yang Sudah Menyebut Diri Pelayaran Aja Banyak Gak Mau Dengar Kebenaran Saudara Ya Malah Kita Ngomong Kebenaran Kita Jadi Musuh Ya Mereka Berkata Sana Jauh Jauh Dari Jalan Saya Ambil Jalan Lain Aja Ya Jangan Susahi Kami Dengan Yang Maha Kudus Itu Ala Israel Saudara Ya Kita Ini Mengikut Tuhan Memang Ada Harga Yang Harus Kita Bayar Dan Memang Itu Harganya Tidak Gampang Ya Harganya Itu Mahal Tapi Saudara Kalau Kita Mau Setia Jangan Pernah Tukarkan Apapun Jangan Pernah Tukarkan Keselamatan Dengan Apapun Di Dunia Ini Kenapa Karena Ya Kemuliaan Kekal Yang Akan Kita Terima Kelak Itu Nilainya Jauh Melampaui Segala Galanya Bahkan Kalau Hari Ini Kita Harus Menderita Karena Kebenaran Bayarlah Harga Itu Tidak Apa Saya Akan Tetap Mengajar Yang Benar Kalau Saudara Mau Menerima Silahkan Saudara Yang Tidak Cocok Juga Mau Cari Yang Enak Enak Di Kuping Silahkan Ya Tapi Saya Harus Berkata Kita Diselamatkan Bukan Karena Perbuatan Bayi Kita Artinya Apa Waktu Pertama Kali Saya Bertobat Saya Dipilih Tuhan Apakah Saya Benar Enggak Saya Sedang Berdosa Saya Mengakhiri Hidup Saya Dengan Bunuh Diri Tapi Tuhan Selamatkan Bukan Karena Saya Benar Tapi Ketika Kita Sudah Diselamatkan Firman Tuhan Berkata Kerjakanlah Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Ya Karena Sponing Panggilan Tuhan Makanya Yesus Berkata Banyak Yang Terpanggil Tapi Sedikit Yang Terpilih Jangan Cuma Mau Dipanggil Jadi Kristen Tapi Mau Terpilih Menjadi Anggota Keluarga Kerajaan Allah Amin Saudara Mari Kita Lihat Ayat Yang Berikutnya Ayat 12 Dikatakan Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Karena Kamu Menolak Firman Ini Hati-hati Jangan Menolak Firman Tuhan Sekeras Apapun Firman Terima Dengan Hati Yang Bersyukur Jangan Menolak Terimalah Itu Dengan Hati Yang Bersyukur Karena Kamu Telah Menolak Ayat 13 Berkata Maka Sebab Itu Bagimu Dosa Ini Akan Seperti Pecahan Tembok Yang Mau Jatuh Tersembul Keluar Pada Tembok Yang Tinggi Yang Kehancurannya Datang Dengan Tiba-tiba Tinggal Tunggu Aja Saudara Orang Orang Yang Tunggu Aja Jangan Sampai Secara Tiba-tiba Murka Tuhan Turun Ya Kalau Kita Masih Dikasih Kesempatan Bersyukur Sebelum Mati Masih Bisa Bertobat Tapi Kalian Tiba-tiba Mati Bukan Soal Matinya Orang Mati Seneng Kalau Hidup Dalam Kebenaran Kalau Hidup Dalam Dosa Kematian Menjadi Maut Saudara Ayat Yang Ke 14 Seperti Kehancuran Ayat 14 Berkata Seperti Kehancuran Tempayan Tukang Periuk Ya Yang Diremukan Dengan Tidak Kenal Sayang Sehingga Di Antara Remukannya Tiada Terdapat Satu Keping Pun Yang Dapat Dipakai Untuk Mengambil Api Dari Dalam Tunggu Atau Mencedok Air Dari Dalam Bak Saudara Kalau Tuhan Sudah Menghancurkan Kesombongan Maka Tidak Ada Ampun Makanya Saya Banyak Menerima Konseling Orang-orang Yang Sekarang Hancur Remuk Ya Bu Saya Memang Banyak Dosa Dulu Saya Hidup Dalam Kenajisan Sekarang Saya Ya Bayar Harga Bersyukur Kalau Dikasih Kesempatan Bertobat Bertobat Jalani Dikatakan Akan Nasibnya Seperti Seperti Tempayan Seperti Tempayan Tukang Periuk Yang Diremuk Dengan Tidak Kenal Sayang Lagi Sehingga Di antara Remukannya Aja Gak Ada Satu Keping Pun Yang Bisa Dipakai Lagi Sudah Hancur Cur Tapi Saudara Jangan Pernah Berputus Asa Selama Kau Mau Kembali Pada Tuhan Selalu Ada Harapan Tuhan Pasti Sanggup Memulihkan Ayat Yang Ke 15 Sebab Beginilah Firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus Allah Israel Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatan Tetapi Kamu Enggan Indah Banget Ayat Ini Tapi Enggan Gak Mau Padahal Disini Dikatakan Sebab Beginilah Firman Tuhan Yang Maha Kudus Allah Israel Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Ya Saudara Kuncinya Cuma Apa Bertobat 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 Ya Tapi Jangan Toba Terus Kumat Itu Namanya Sambel Tomat Ya Toba Terus Kumat Jadi Jangan Jadi Kristen Tomat Toba Lalu Kumat Ya Itu Saudara Kalau Saya Menyebut Orang Kristen Yang Suka Kumat Itu Kristen Tomat Tomat Lalu Kumat Ya Jangan Kumat Kumat Lagi Kita Ini Alkitab Berkata Ketika Engkau Mau Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Ya Ayo Bertobat Tinggal Diam Jangan Ya Bertobat Tapi Kumat Terus Ya Kuncinya Cuma Satu Kan Bertobat Ya Bertobat Makanya Sehari-hari ini Saya terus Menyerukan Tentang Bertobat Bertobat Tinggalkan Jalanmu Yang Jahat Yang Hidup Dalam Kenajisan Dalam Percabulan Perselingkuhan Kepaitan Iri hati Kedengkian Tinggalkan Cinta Uang Cinta Dunia Hidupnya Dugem Mabok Judi Merokok Minum Minuman Keras Aduh Saudara Kita Ini Hutang Nyawa Sama Tuhan Kalau Kita Masih Hidup Hari Ini Itu Karena Anugrah Makanya Jangan Sembarangan Dengan Hidup Hargai Setiap Detik Yang Tuhan Masih Beri Bagi Kita Ya Disini Dikatakan Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatan Mu Jadi Kalau Hari Ini Saudara Sedang Diuji Mungkin Itu Juga Karena Hajaran Tuhan Supaya Kita Bertobat Tidak Apa Apa Ya Di Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatan Tinggal Tenang Percaya Pada Tuhan Tinggal Tenang Percaya Jadilah Tenang Supaya Kamu Dapat Berdoa Hari Hari Ini Karena Banyak Orang Yang Tidak Tenang Tapi Firman Tuhan Bila Kita Harus Tenang Supaya Kita Bisa Berdoa Ayat Berikutnya Saudara Ya Tetapi Disitu Dikatakan Apa Tetapi Kamu Enggan Sudah Dikasih Cara Untuk Hidup Diberkati Bertobat Tinggal Diam Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Pada Tuhan Terletak Kekuatan Tetapi Kamu Enggan Ya Walaupun Firman Sudah Kita Dengar Beribu Berjuta Juta Cuma Satu Kita Mau Tidak Melakukan Kalau Kita Enggan Kita Tidak Akan Pernah Melihat Berkat Tuhan Saudara Ayat Yang Berikutnya Ya Ayat 16 Sampai 17 Kita Selesaikan Kamu Berkata Bukan Kami Mau Naik Kuda Dan Lari Cepat Maka Kamu Akan Lari Dan Lenyap Katamu Pula Kami Mau Mengendarai Kuda Tangkas Maka Para Pengejarmu Akan Lebih Tangkas Lagi Seribu Orang Akan Lari Melihat Ancaman Satu Orang Terhadap Seperti Tongga Isyarat Di Atas Puncak Gunung Dan Seperti Panji Panji Di Atas Bukit Bukit Saudara Yang Terkasih Ya Sebagian Orang Di Yehuda Mungkin Mencari Perlindungan Di Mesir Dalam Rangka Menemukan Rasa Aman Mereka Ingin Mendengar Kabar Baik Saja Mereka Tidak Mau Menerima Kebenaran Dari Nabi Nabi Tuhan Kebenaran Memang Kerap Kali Membuat Kita Tidak Nyaman Kita Lebih Suka Kebohongan Dan Ilusi Ketika Hal-hal Tersebut Membuat Kita Merasa Lelah Dan Aman Jauh Lebih Baik Menghadapi Realitas Daripada Hidup Berdasarkan Kebohongan Jangan Mau Menerima Sesuatu Yang Membuat Kita Merasa Nyaman Tetapi Itu Tidak Benar Tuhan Memperingatkan Yehuda Bahwa Pergi Ke Mesir Dan Bangsa Bangsa Lain Untuk Mendapat Kekuatan Militer Tidak Bisa Menyelamatkan Mereka Hanya Tuhan Yang Sanggup Melakukan Hal Tersebut Karena Itu Mereka Harus Menantikan Tuhan Di dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Bukan Karena Banyaknya Pembicaraan Atau Kegiatan Yang Tergesa Yang Bisa Mempercepat Rancangan Besar Tuhan Terjadi Di Hidup Kita Tidak Ada Yang Bisa Kita Katakan Kepada Tuhan Selain Ucapan Syukur Karena Keselamatan Hanya Berasal Dari Tuhan Dengan Mempercayainya Dengan Tenang Yakin Bahwa Dia Akan Memberi Kekuatan Agar Kita Mampu Menghadapi Kesulitan Demi Kesulitan Kita Hendaknya Menyingkirkan Rencana Rencana Kita Yang Sudah Kita Susun Dan Membiarkan Tuhan Mengambil Alih Seluruh Hidup Kita Memang Saudara Untuk Mendengar Yang Benar Ketika Bangsa Yehuda Umat Tuhan Sendiri Sudah Bosan Dengerin Nabi Nabi Yang Suruh Hidup Kudus Yang Suruh Hidup Benar Yang Suruh Hidup Mereka Bertobat Mereka Mencari Sesuatu Yang Menyenangkan Telinga Dan Bukankah Hari-hari Ini Sedang Terjadi Saya Bersyukur Kalau Saudara Masih Setia Mendengarkan Kotbah-kotbah Yang Keras Tapi Saya Melihat Orang Yang Mau Buka Hati Hidup Hidup Dipulihkan Saya Sudah Mendapat Banyak Kesaksian Dan Wa Orang-orang Yang Dipulihkan Tuhan Yang Tadinya Mau Bercerai Sekarang Dipulihkan Yang Hidup Penuh Dosa Kenajisan Perselingkuhan Sekarang Bertobat Tuhan Melawat Siapa Yang Membuka Hati Dan Membiarkan Tuhan Masuk Hanya Di Dalam Bertobat Dan Tinggal Diam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatan Terus Percaya Kepada Tuhan Kita Terus Berkata Kepada Dia Kami Bersyukur Tuhan Karena Kehadiran Mu Di Hidup Kami Bersyukur Kami Bisa Mengenal Jalan Jalan Kebenaran Karena Engkau Tuhan Yang Memampukan Setiap Kami Kami Percaya Engkau Tuhan Yang Sanggup Melakukan Segala Perkara Di Hidup Kami Bahkan Engkau Yang Menjadikan Kami Tenang Sekalipun Kami Bagian Kami Hanya Duduk Diam Di Kakimu Dan Percaya Karena Itu Malam Hari Ini Kami Mau Bilang Kami Percaya Kau Tuhan Yang Sanggup Melakukan Segala Perkara Bahkan Menegukan Kami Sampai Di Titik Yang Terakhir Perjuangan Kami Di Dunia Ini Kami Boleh Keluar Sebagai Pemenang Pemenangnya Tuhan Terima Kasih Bapak Mari Katakan Dengan Iman Kupercaya Kau Tuhan Yang Sanggup Menagrukan Semua Perkaraku Kau Turut Bekerja Dalam Segala Hal Bagi Kebaikanku Kupercaya Kau Tuhan Yang Mampu Menagrukan Semua Masalah Ku Kau Turut Bekerja Dalam Segala Hal Bagi Kebaikanku Terima Kasih Tuhan Kami Tahu Engkau Tuhan Yang Terut Bekerja Mendatangkan Kebaikan Bahkan Engkau Yang Sanggup Menaklukkan Segala Perkara Di Hidup Kami Tuhan Kalau Hari Hari Ini Kami Sedang Berjuang Untuk Keluar Dari Dosa Dan Ikatan Ikatan Dosa Kami Mau Bertoba Tuhan Engkau Melihat Hari Hari Ini Orang Orang Yang Terus Berjuang Untuk Keluar Dari Ikatan Ikatan Dosa Mereka Yang Terus Tuhan Mau Mencari Perkenanan Sekalipun Itu Berat Mereka Terus Bergumul Tuhan Di Dalam Kesesakan Hidup Bahkan Mungkin Tuhan Ada Orang Orang Yang Merasa Tidak Mampu Lagi Mereka Terus Jatuh Bangun Jatuh Bangun Ajar Kepada Kami Untuk Tinggal Tenang Dan Percaya Ajar Kami Untuk Bertoba Tuhan Sungguh Supaya Hidup Kami Berkenan Mereka Yang Terus Berjuang Keluar Dari Ikatan Kena Jisan Percabulan Perselingkuhan Homoseksual Lesbian Kami Tidak Ingin Terlambat Tuhan Kami Tidak Ingin Diremukan Sampai Bejana Itu Hancur Berkeping Keping Dan Tidak Bisa Lagi Dipergunakan Untuk Apapun Kami Tidak Mau Terlambat Kami Datang Menyerahkan Seluruh Hidup Kami Kami Untuk Terus Ada Di Dalam Hadirat Bapak Lepaskan Setiap Ikatan Dosa Bapak Kami Tahu Kau Tidak Mencari Orang Yang Mampu Tapi Tuhan Mencari Orang Yang Mau Waktu Kami Mau Maka Tuhan Yang Memampukan Kami Mampukan Tuhan Kambah Berdoa Lepaskan Setiap Ikatan Berlenggu Dosa Lepaskan Setiap Ikatan Kuasa Kegelapan Kami Mau Bertobat Dihadapan Tuhan Berkati Setiap Keluarga Demi Keluarga Terus Mencari Tuhan Ada Suami Yang Menjadi Imam Istri Menjadi Penolong Anak Anak Yang Bertobat Kami Percaya Lawatan Demi Lawatan Tuhan Akan Terjadi Kalaupun Saat Ini Pasangan Kami Belum Bertobat Kami Terus Berdoa Anak Anak Kami Belum Bertobat Kami Terus Berdoa Dalam Nama Yesus Berkati Anak Anak Kami Dalam Studi Mereka Kuliah Mereka Dalam Menentukan Jurusan Dalam Menentukan Tuhan Apapun Yang Mereka Ambil Tuhan Engkau Yang Terus Bekerja Mendatangkan Kebaikan Anak Anak Kami Mencari Pekerjaan Mencari Jodoh Tuhan Yang Membuka Jalan Karena Kami Tahu Doa Orang Benar Itu Besar Kuasanya Orang Yang Mengandalkan Tuhan Diberkati Merindukan Punya Keturunan Berikan Percayaan Percayakan Keturunan Ilahi Bagi Setiap Kami Bukakan Setiap Kandungan Yang Tertutup Di Dalam Nama Yesus Roh Kemandulan Kami Tolak Dalam Nama Yesus Tuhan Sanggup Melakukannya Bagi Kami Biar Lahir Keturunan Ilahi Yang Akan Menggenapi Rencana Tuhan Ada Kebangunan Kebangkitan Di Antara Anak Anak Muda Generasi Muda Tuhan Untuk Mereka Terus Boleh Melihat Dan Percaya Bahwa Tuhan Kami Tuhan Yang Selalu Bekerja Untuk Kebaikan Kami Terima kasih Bapak Bahkan Kau Memberkati Keluarga Kami Orang Tua Kami Kakek Nenek Kami Di Masa Tua Mereka Terus Bertumbuh Terus Mereka Ada Di Dalam Bertumbuh Dalam Damai Sejahtera Bertumbuh Dalam Iman Mereka Usia Senja Tapi Kami Percaya Manusia Batinia Mereka Dibaharui Bertumbuh Terus Dalam Tuhan Berkati Damai Sejahtera Suka Cita Ada Di Masa Tua Mereka Engkau Terus Memberkati Juga Keluarga Kami Yang Sakit Yang Terbaring Di Tempat Tidur Tuhan Cama Dan Lawat Sakit Apapun Hari Ini Kami Patakan Hancurkan Kuasanya Di Dalam Nama Yesus Kami Akan Bangkit Dan Menyerahkan Hidup Kami Bagi Kemuliaan Tuhan Terima Kasih Bapak Tuhan Kami Juga Terus Berdoa Bapak Tuhan Engkau Memberkati Setiap Fakir Miskin Anak Anak Terlantar Tuhan Engkau Mencukupkan Semua Yang Mereka Butuhkan Dan Bergantung Dan Hanya Berharap Kepada Tuhan Saja Tuhan Juga Memberkati Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Shalom Buat Indonesia Damai Sejahtera Kristus Turun Atas Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Kami Berdoa Keselamatan Terjadi Pulau Pulau Terjadi Kebangunan Rohani Ada Satu Kebangkitan Yang Besar Di Atas Bangsa Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kebangunan Rohani Kebangkitan Rohani Yang Tidur Dibangkitkan Tuhan Bahkan Yang Mati Yang Kau Bangkitkan Kembali Yang Bangsa Ini Lawatan Roh Kudus Terjurah Presiden Jokowi Dan Wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan Menyertai Tutup Bungkus Dan Kuat Kuasa Daramu Biarlah Rauh Takut Akan Tuhan Adlam Kehidupan Mereka Tuhan Biarlah Seluruh Jajaran Kabinet Yang Ada Di Bawanya Terus Juga Bekerja Bagi Kepentingan Rakyat Berkati MPR DPR Berkati Juga Bapak Untuk Pemilihan Kepala Kepala Daerah Kedepan Hari Hari Ini Dimana Sedang Dipersiapkan Tuhan Menetapkan Kepala Kepala Daerah Yang Sesuai Dengan Pilihan Tuhan Yang Takut Akan Tuhan Mulai Dari Gubernur Wali Kota Bupati Camat Lura RT RW Tuhan Yang Menetapkan Yang Terbaik Bagi Bangsa Kami Orang Yang Takut Akan Tuhan Bapak Engkau Juga Memberkati Tuhan Para Tim Medis Yang Terus Berada Di Garis Terdepan Melawan COVID-19 Tuhan Tutup Bungkus Dan Kuasa Daramu Keluarga Mereka Bahkan Kami Mengikat Segala Kuasa Virus Corona Di Dalam Nama Yesus Tidak Ada Kematian Masal Atas Indonesia Yang Ada Kesembuhan Masal Di Atas Bangsa Kami Tuhan Berkati TNI Polri Tuhan Di Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa Ini Bapak Kalau Hari-hari Ini Kami Melihat Ada Oknum Oknum Yang Coba Memecah Belah Kami Berdoa Dalam Nama Yesus Biarlah Tuhan Menyatukan Terus TNI Polri Sebagai Satu Kekuatan Bagi Keutuhan NKRI Jagai Lindungi Tutup Bungkus Dengan Kuasa Darah Indonesia Aman Di Dalam Rencana Dalam Genggaman Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Berkati Bapak Kami Percaya Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Bagi Tuhan Berkati Semua Bangsa Bangsa Negara Benua Benua Yang Ikut Berdoa Malam Hari Ini Asia Afrika Amerika Eropa Australia Dalam Nama Yesus Tuhan Jagai Tuhan Lindungi Kami Percaya Tidak Ada Perkara Mustahil Bagi Tuhan Dijauhkan Dari Kematian Masal Yang Ada Pertobatan Masal Terima Kasih Bapak Kami Membuka Hati Dan Tangan Kami Untuk Menerima Berkat Diberkati Langkau Dalam Hidup Diberkati Kesehatan Diberkati Keuangan Tuhan Mencukupkan Semua Yang Kau Butuhkan Dan Hidup Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Terimalah Kiranya Berkat Dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Manis Al-Rohol Kudus Menyertai Hidup Mulai Amin Tuhan Yesus Memberkati Dan Jangan Lupa Bagikan Channel Ini Mesbah Doa Kepada Semua Orang Agar Mereka Juga Boleh Dikuatkan Terus Jangan Lupa Pencet Tombol Like Dan Subscribe Agar Channel Boleh Berkembang Dan Jadi Berkat Tuhan Yesus Memberkati Dan Happy Sunday